Welcome back to my channel Viral Bugis Nah video kali ini teman-teman saya akan bahas lagi-lagi tentang konten musik ya Konten musik yang akan direupload ya Ribut mulu Jadi banyak-banyak video saya tentang musik Teman-teman bisa melihat video di atas sini Jadi disitu saya membahas video-video musik yang direupload kemudian lolos monetisasi Apakah bisa? Ya bisa dong Sombong amat Tapi saya tidak fokus ke situ Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara mengecek lisensi hak cipta musik yang akan digunakan atau direupload sehingga itu bisa lolos monetisasi ya Sepi banget Jadi pada dasarnya saya akan memperlihatkan tips dan trik gimana sih caranya mengecek lisensi youtube sebelum kita download sebelum kita reupload ulang sehingga konten kita aman dari copyright Seperti itu ya Jadi sebelum lanjut teman-teman seperti biasa silahkan subscribe Agar bisa berlangganan konten seputar youtube di video berikutnya Jadi setelah disubscribe mari simak video berikut ini Langsung saja contoh saya perlihatkan Nah disini saya telah mengetik di youtube engine Jadi di pencerahan youtube saya telah mengetik lagu menghapus jejakmu ya Karena saya ingin menggunakan musik dari video menghapus jejakmu Jadi langsung saya ketik dan muncullah beberapa rekomendasi video Seperti ini ya Nah teman-teman Rekomendasi video ini saya akan coba untuk cek dulu lisensinya Apakah mengandung hak cipta atau tidak Jadi teman-teman langsung saja saya buka videonya Kemudian saya pilih ini ya Saya pilih Ya saya salin Atau saya pilih bagikan Saya ingin mencari linknya ya teman-teman Jadi saya pilih bagikan Kemudian seperti ini Langsung saya pilih saling link Jadi setelah saya saling link Saya masuk di google chrome Untuk mendownload ya Untuk mendownload video dari musik ini Nah setelah saya download Jadi saya lakukan unggah kembali di akun berbeda ya Bukan akun utama saya Saya yakin teman-teman disini memiliki juga beberapa akun youtube Dan itu bukan akun utama Dan itu tidak bisa dipungkir ya teman-teman Jadi saya saling Saya download di google chrome Bagaimana cara downloadnya Teman-teman bisa melihat di video saya di atas ini Saya bahas disitu ya Terus saya menganggap bahwa Teman-teman telah berhasil mendownload Kemudian langkah kedua adalah Silahkan mengupload Ya saya akan mengupload Video lagu menghapus jejakmu ini Di akun yang berbeda ya Seperti itu Nah saya upload videonya ya Jadi caranya seperti biasa Jadi mengupload seperti biasanya Jadi disini isian buat judul Deskripsi Itu semua Tidak perlu diisi ya Karena sifatnya ini kita hanya ingin mengecek lisensi Jadi yang terpenting isiannya adalah Karena ini wajib jadi diisi untuk penonton Silahkan melengkapi semua isiannya ini Tentunya pilih sesuai dengan ketentuan yang teman-teman tentukan ya Kemudian setelah itu silahkan klik upload Nah setelah berhasil mengupload video tersebut Teman-teman langsung masuk ke dalam google chrome Dan login menggunakan youtube studio di akun yang tempatnya teman-teman menggunakan upload video ini ya Untuk mengecek lisensinya Jadi setelah masuk di youtube studio Teman-teman mengarahkan Kursornya ke arah Video Jadi silahkan teman-teman buka Kumpulan videonya Nah disini terlihat Bahwa di video yang saya unggah sebelumnya tadi Ternyata mengandung Konten claim ID Dalam hal ini video saya ini telah dihapus Jadi bukan copyright ya Jadi dengan cara cek ini Yang mengecek lisensi ternyata mengandung claim ID Nah isiannya pun seperti ini ya Claim ID Teman-teman bisa melihat setelah saya buka Seperti ini ya Jadi ada tulisan di atas Bahwa itu terkena claim ID Nah teman-teman sekalian Karena video musik yang pertama tadi Ternyata mengandung konten claim ID Jadi secara garis besar itu tidak bisa digunakan Karena akan menimbulkan strike di channel teman-teman Apa sih yang dimaksud dengan strike Teman-teman bisa melihat video saya di atas ini Nah karena saya mencari lagu yang berbeda ya Jadi saya mencari versi yang berbeda dari menghapus hijakmu Maka saya menuliskan kembali di youtube engine Kemudian saya melihat video teratas Kemudian saya lakukan hal yang sama Seperti langkah pertama tadi Mengdownload Mengecek lisensi Kemudian mengupload di google chrome ya Jadi setelah saya upload di google chrome Saya kunjungi di youtube studio google chrome tersebut Dan menghasilkan seperti ini isiannya teman-teman Nah terlihat di video yang saya unggah kedua ini Mengandung klaim hak cipta Jadi pada dasarnya Video pertama itu mengandung konten klaim ID Dan video kedua mengandung konten klaim hak cipta Tentunya kedua video ini tidak bisa saya gunakan Ya karena sudah merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh youtube Dalam melakukan ajuan monetisasi Nah ketika saya klik klaim hak cipta Tampilannya pun seperti ini ya Ini ada keterangan bahwa Video anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi Karena klaim hak cipta Jadi pada dasarnya teman-teman Silahkan mencari video musik yang lain Tapi untuk lebih jelasnya saya akan melihat lebih detail ya Seperti ini Jadi saya akan klik ini Nah setelah berhasil masuk Tampilannya akan seperti ini Jadi pada dasarnya video yang saya unggah kedua itu Tidak memenuhi syarat untuk monetisasi Nah jelas disitu ada pemilik hak cipta ya Jadi ada dari IDA musik Jadi pada dasarnya ini tidak bisa digunakan untuk pengajuan monetisasi Jadi karena ini sudah tidak bisa Ada dua video Jadi saya akan mencoba mencari video musik yang versi lain Dari penyanyi yang sama ya Jadi saya cari Dan saya pun menemukan versi yang berbeda Dengan penyanyi yang sama ya Namun disini saya belum tahu apakah video musik ini mengandung hak cipta atau klaim edi Jadi saya lakukan hal yang serupa seperti langkah sebelumnya Teman-teman Jadi sampai proses upload Kemudian saya cek lisensi di Google Chrome Dan hasilnya teman-teman Ternyata tidak ada hak cipta Jadi video musik yang ketiga ini sudah bisa saya ambil musiknya Dan saya upload di video saya teman-teman Karena sudah tidak ada keterangan hak cipta Baik itu klaim edi ataupun hak cipta Seperti itu Demikianlah tadi teman-teman Bagaimana cara mengecek lisensi musik yang akan direupload ke Youtube Jadi begitu caranya teman-teman Jika masih ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar di bawah ini Sekian dari saya Salam Youtube Sampai jumpa di video selanjutnya